Proses pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19 masih dirasa berat, terutama bagi warga miskin yang menjadi penerima manfaat program keluarga harapan. Akibat kondisi ini, angka graduasi sejahtera mandiri berosot tajam dari sebelumnya mencapai 14 persen, kini hanya ditargetkan 5 persen. Upaya pemerintah untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan melalui program keluarga harapan yang dijetuskan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia terbukti telah mengangkat kondisi sosial ekonomi masyarakat dari sebelumnya miskin menjadi mampu. Hal ini ditandai dengan banyaknya keluarga penerima manfaat yang tidak lagi menjadi kepesertaan program keluarga harapan atau KPMPKH. Seperti di Kabupaten Ciamis, berdasarkan data pada tahun 2019, dari jumlah total sebanyak 50 ribu peserta program keluarga harapan, 14 persen atau sekitar 6 ribu peserta telah digraduasi sejahtera mandiri. Namun, sejak terjadi pandemi COVID-19 hingga saat ini, jumlah KPMPKH yang digraduasi semakin sedikit. Kondisi ini disebabkan lantaran belum pulihnya kondisi perekonomian, sehingga menyulitkan bagi masyarakat miskin untuk dapat menaikkan tarap kehidupannya. Seperti disampaikan koordinator program keluarga harapan Kabupaten Ciamis, Indra Maulana, saat memberikan materi dalam kegiatan kunjungan studi tiru dari Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat. Menurut Indra, pada tahun 2023 ini, jumlah KPMPKH yang digraduasi sejahtera mandiri baru mencapai 194. Angka ini masih sangat jauh dari harapan, sehingga pihaknya melakukan berbagai terobosan untuk menekan pengeluaran serta menambah pendapatan, salah satunya mendirikan PKH SOP, serta membantu pemasaran produk para KPM PKH. Kita ketahui bersama bahwa dampak COVID ini kan luar biasa juga, menggerus kondisi-kondisi ekonomi para penerima manfaat. Dari tahun ini itu baru sedikit, baru 194. Karena memang pasca COVID ini agak susah naikkan kondisi teman-teman para KPM ini untuk bisa percaya diri, bisa graduasi. Targetnya ya mudah-mudahan minimal lah ya, minimal di angka 5 persen, kita mampu sampai di akhir 2023. Meski kondisi perekonomian masyarakat masih terdampak pandemi COVID-19, namun pihaknya merasa optimis 5 persen KPM PKH Ciamis akan graduasi sejahtera mandiri paling lambat pada akhir tahun 2023 ini. Dari Kebupatan Ciamis, Rudiat Radar TV melaporkan.